Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar mengungkap peredaran narkotika golongan satu jenis baru, yakni sintetis MDMB Inaka. Dari penyelidikan, narkotika jenis baru ini berasal dari jaringan internasional asal Tiongkok dan diperkirakan sudah tiga bulan beredar di kota Makassar. Dalam pengungkapannya, selain menyita barang bukti bubuk narkotika seberat 245 gram, polisi turut menangkap seorang kurir berinisial AMF alias ECA yang bertugas mengambil barang haram tersebut. Adapun pemilik barang yang identitasnya telah diketahui bersama dua orang kurir lainnya saat ini masih dalam pengejaran dan berstatus DPU. Adapun taksiran nilai narkotika jenis baru tersebut mencapai 2 miliar rupiah. Selain berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis baru, petugas juga menangkap satu pelaku, wanita berinisial AR alias Dinda, atas kasus berbeda, yaitu menguasai sabu seberat 520 gram. Barang haram tersebut ditemukan petugas dari dua lokasi berbeda di kota Makassar. Barang mengungkap kasus narkotika jenis sabu-sabu seberat 530 gram. Dengan berbagi barang bukti, diantaranya ada handphone, kemudian timpangan digital. Dengan tersangka inisial AR alias Dinda dan inisial KFF alias ECA. Kemudian yang kedua, hasil pengungkapan kasus narkotika jenis sintek atau narkotika jenis tembako setelis. Dengan mengungkapan pada tanggal 31 Maret 2024 juga dengan inisial AMF alias ECA. Sebanyak 20 kg narkotika jenis tembako setelis. Atas perbuatannya pelaku AMF alias ECA dan pelaku AR alias Dinda, disangkakan pasal 114 ayat 2, subsidir pasal 112 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama seumur hidup atau 20 tahun. Dari Makassar, Solosi Selatan, Jurnalis NTV, Herwin Bahar melaporkan.